Aku mau kerja, kok malah dimintain uang gitu ya? Assalamualaikum, Guamaha Daramang Di video kali ini, aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku pada saat aku melamar pekerjaan, tepatnya pada saat interview ya guys Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ya kita ke videonya Nah, dulu itu aku nyari kerjaan gitu ya guys, ceritanya di sebuah iklan gitu kan di internet, lalu aku hubungin lah si kerjaan itu dan disitu dimintanya WA, yaudah aku Whatsapp ya Lalu, si yang mengiklankan itu membalas cat aku dan dia menjadwalkan untuk jadwal interview ke aku Nah, tiba pada saatnya aku interview di kantor tersebut tapi disini aku nggak bakal sebutin ya nama kantornya apa tapi aku bakal sebutin ya ini tempatnya di daerah Padmawati ya, Jakarta Selatan Nah, waktu itu aku dianterin sama suami aku untuk interview ya guys dan sesampainya aku disana, disana sudah banyak banget orang yang mau interview juga itu kantornya kayak ruko gitu ya, dia dua lantai lalu aku disuruh ngisi daftar tamu atau buku gitu ya aku ngisi lah nama, terus pendidikan terakhir, alamat Nah, tiba lah giliran aku ya, aku dipanggil untuk interview dan tempat interviewnya itu di atas ya guys, di lantai dua Nah, aku ke atas dan di atas itu ada beberapa orang yang interview dan orang-orangnya pun pakaiannya tuh rapi dan di atas juga kayak kantoran aja gitu kayak ruangan kantoran, ada peralatan, ya pokoknya lengkap gitu lah Nah, aku waktu itu di interviewnya sama ibu-ibu ya Nah, di sebelah aku juga ada yang lagi interview juga jadi kita tuh interviewnya berbarengan tapi yang interview satu orang, untuk satu orang terus si ibu yang interview aku itu bilang ke aku tapi disini ada biaya administrasi administrasi untuk seragam lalu untuk masa training langsung lah aku berpikir wah ini gak beres karena berdasarkan pengalaman aku, aku belum pernah ya interview dimintain uang kayak gini aku mau kerja kok malah dimintain uang gitu ya dan biayanya itu 500 ribu tapi dia bilang boleh DP kok, katanya gitu DP-nya sekitar 200 ribu dulu nah untungnya suami aku juga pernah ngalamin yang seperti ini jadi aku udah punya pengalaman dari suami aku suami aku udah pernah cerita ke aku jadi aku gak bakal tertipu ya dengan oknum kayak gini ya langsung aja aku beralasan ke dia kalau aku itu gak bawa uang aku cuman bawa buat ongkos pulang aja lalu dia nanya gini emang ongkosnya berapa? sekarang bawa uangnya berapa? sedetail itu dia nanya kayak gitu guys dia makin curiga ya kalau orang udah tau sih makin curiga ya mungkin kalau emang lo yang belum tau ya polos-polos aja gak mikir-mikir kayak gimana gitu kan nah terus aku bilang aja ongkosnya 20 ribu aku bawa uangnya 50 ribu yaudah 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 nanti besok saya kesini lagi saya bawa uang DP-nya kesini lagi ya bu terus kata dia muka dia kayak aneh gitu guys tapi yaudah mau gimana lagi ya nah aku itu pada saat itu hampir deg-degan juga aku deg-degan takutnya kan disana banyak orang ya ada cowok juga bapak-bapak juga aku takut diperiksain ya atas aku gitu kan udah berpikiran negatif untungnya enggak guys jadi yaudah katanya besok ditunggu katanya gitu nah guys kalian tau besoknya si yang interview aku kemarin itu nge-WA lagi ke aku nanyain guys gini katanya kapan mau bayar DP-nya katanya biar cepat langsung training gitu guys wah gila banget sih sampe WA lagi disitu aku cuekin gak bales sama sekali guys nah tips dari aku jika kalian nyari kerjaan itu di iklan di internet gitu jadi kalian harus bener-bener tau dia itu perusahaan namanya apa dia itu perusahaan dalam bidang apa gitu kan nah biasanya kalau oknum-oknum yang nipu kayak gini dia itu nyantumin di iklannya itu yang bagus-bagus guys pokoknya kriterianya itu yang bagus-bagus misalnya gini dari gaji aja itu udah tinggi banget guys lalu dari pendidikan terakhir pendidikan terakhir kadang ada juga yang minimal SMP tapi kerjaannya itu kerjaan untuk orang yang kuliah ataupun SMA lalu di cantumin juga di iklannya itu langsung kerja belum pengalaman lalu di iklannya itu dicantumin untuk umur umur itu maksimalnya sampe 40 tahun tapi balik lagi jobdesknya itu apa gitu jadi guys intinya gini jika ada iklan lowongan pekerjaan di internet yang memberikan gaji terlalu besar ya dengan jobdesk tertentu yang kalian bisa pikirkan sendiri jobdesknya itu apa masa gajinya segitu dan apalagi kalau ada di iklannya itu memberikan uang transport uang makan dan jam kerjanya itu dari Senin sampe dengan Jumat gak mungkin banget ya guys dan di iklannya itu berisi tentang kata-kata yang mudah banget gitu persaratannya dan kita juga jadi apa ya tertarik gitu guys nih pokoknya kalian kalau misalkan sedang interview dan dimintai bayaran kalian jangan kasih spacer pun kalian alasan apa aja pokoknya jangan sampai kalian kasih spacer pun karena gak ada ya tempat kerja kita nyari kerja kita harus bayar dulu kecuali kalau kalian punya orang dalam saudara ataupun teman yang bisa dapat dipercaya yang menjanjikan kalian menjanjikan kalian bisa masuk ke perusahaan tersebut ya itu terserah kalian gitu kembalikan lagi ke kalian gitu guys aku disini cuman berbagi pengalaman tentang pengalaman aku dan jangan sampai kalian mengalami pengalaman seperti aku nah sekian video dari aku semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang mencari pekerjaan dan jangan sampai tertipu oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang mintain uang sebelum kerja kita mau kerja malah dimintain uang bukannya mereka yang harus bayar kita orang kita mau kerja kan semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk like komen subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya assalamualaikum